Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bundarini Nah kali ini mau bikin stok lauk ya, chicken nugget bubble crumb Ini enak banget, tidak kalah untuk rasa yang dijual-jual di toko-toko ya Ini juicy, empuk dan juga kenyal, anak-anak pasti suka, wajib coba ya teman-teman Ini enak dijamin Nah sebelum kita ke bahan-bahannya, jangan lupa tinggalkan subscribe ya Langsung aja, disini ada ayam 500 gram atau setengah kilogram bagian dada dan pahas Saya campur ya, kulitnya juga saya ambil ya teman-teman Ini udah cuci bersih dan potong kecil-kecil Lalu ini akan saya blender aja Nah kalau teman-teman punya chopper, lebih bagus di chopper ya Ini saya blender 2 kali ya teman-teman, jangan gak muat Lalu masukkan bawang putih 3 siung, bawang merah 5 siung Lalu disini saya tambahkan telur 2 butir, telur ayam ya Lalu disini saya tambahkan keju parut 4 sendok makan ya Keju ya, keju cheddar ya teman-teman, 4 sendok makan aja yang udah diparut Atau secukupnya Ini lebih enak lagi pakai keju ya, wajib ya teman-teman Lalu ini saya blender 2 kali ya Lalu masukkan ke dalam wadah yang bersih ya teman-teman, yang agak besar ya Setelah itu masukkan tepung tapioca 4 sendok makan Tepung terigu 1 sendok makan ya Lalu masukkan kaldu bubuk 1 sendok makan, garam seberapa sendok makan Lalu merica bubuk atau lada bubuk seberapa sendok teh aja ya Untuk garam saya pakai disini sedikit dulu ya, seberapa sendok teh kurang ya teman-teman Karena tadi udah pakai keju, jadi jangan terlalu banyak garamnya di awal Nanti boleh dicicipi ya, di akhir ya Ini diaduk-aduk pelan-pelan aja Jangan terlalu kencang ngaduknya ya Agar si adonannya ini gak keras ya teman-teman Jadi seperti PMP Ngaduknya harus pelan, harus lembut ya Kayak gitu ya Dirasa sudah tercampur semua, jangan lupa koreksi rasa Dirasa kurang garam boleh tambahkan lagi Ini dia, ini boleh langsung dilumuri dengan bubblegum Atau dikukus, ini akan saya kukus dulu Karena buat setok lauk ya Jadi saya kukus dulu ya, biar nanti awet sampai sebulan di dalam freezer atau dalam kulkas ya teman-teman Nah lumuri aja loyangnya, saya pakai loyang yang panjang seperti ini Loyang tulban Yang 15 cm ya panjangnya Ini saya lapisi dengan kertas roti Lalu masukin adonan nuggetnya tadi ya teman-teman Seperti ini Lalu ini dirapi-rapikan aja Jangan terlalu dipadatin ya teman-teman Dirapi-rapikan aja Sedikit dipadatin juga gak apa-apa Nah dirasa sudah semuanya seperti ini Ini lalu saya kukus, panaskan kukusan ya teman-teman Wajib harus dipanaskan dulu Dirasa sudah panas Lalu masukin adonannya tadi ya Nah jangan lupa tutup kukusannya Ditutup dengan sarbet ya Dilapis dengan sarbet Agar air yang ditutupnya itu gak tumpah ke dalam adonan ya Setelah 20 menit dikukus dengan api sedang aja Lalu dibuka Boleh dicek atau ditusuk atau dikentekan seperti ini Dirasa sudah padat Ngumbul kayak gitu Lalu diangkat ya Nah ini lagi selagi panas Lalu dituangkan aja langsung ke Pindahkan ke piring ya Nah jangan lupa Kertas rotinya tadi juga dibuka ya Nah ini ditunggu dingin dulu Baru dipotong-potong Agak dingin sedikit ya Agak-agak nganat-ngat kuku Ini baru dipotong-potong ya teman-teman Biar gampang dipegangnya Nah ini dipindahkan ke talanan Lalu ini saya potong-potong Ini potong-potong kurang lebih 3 cm ya Nah ini teman-teman bisa lihat nih Ini kenyal banget Lembut Juicy pastinya Karena tadi pakai Daging yang paha ya Kalau bisa langsung pakai daging paha aja semuanya Tapi ini saya campur dengan dada ya Nah ini dipotong-potong seperti ini Setelah dipotong-potong Ini akan saya potong lagi ya teman-teman Potong 3 ya Biar nanti gak terlalu besar ya teman-teman Nah ini saya potong 3 aja Nah nanti hasilnya itu persis seperti yang dijual-jual di toko-toko ya Yang Naget-naget yang dijual-jual Kayak gitu Atau yang di iklan-iklan TV kita bisa lihat ya Ini enak banget Ini lembut Ini wajib coba ya Jadinya 40 potong ya teman-teman Lalu siapkan tepung terigu 7 sendok makan Tambahkan garam sejumput Kaldu bubuk Seperapa sendok teh ya teman-teman Lalu kasih air 20 sendok Atau lebih sedikit Teman-teman bisa kira-kira aja Agak sedikit kental ya Untuk bahan celupannya Boleh teman-teman Celupin lagi ke telur juga bisa ya Tapi saya udah pake telur di awal Jadi saya celupin ke tepung basah Seperti ini aja Boleh pake tepung instan yang udah jadi Itu juga bisa ya Lalu ini bubble crumbnya Seperti ini Ini setengah kilogram Ini seprapat kilogram 250 Saya beli di toko bahan kue Yang dekat rumah saya ya Kalau teman-teman gak punya Atau belum ada di daerah teman-teman Boleh beli di online Di online shop ya Atau di online juga bisa ya Lalu ini dituangkan ke wadah yang besar Seperti ini Separuh dulu Setelah itu adonannya Masukin ke dalam adonan basah Lalu guling-gulingkan ke Dalam bubble crumbnya ini ya Nah kalau teman-teman gak punya bubble crumb Susah nyarinya atau susah dapatnya Dicari di toko online juga mungkin Agak malas Boleh pake tepung panir Atau tepung roti ya teman-teman Nah ini jangan lupa Ditekan-tekan sedikit ya Agar si bubble crumbnya ini Menempel ya Seperti ini Lalu masukin ke dalam wadah Yang tertutup Ini bisa disimpan di dalam kulkas Atau di dalam freezer Kira-kira kalau teman-teman pengen Mau goreng Buat stok lauk buat anak Ini tinggal goreng secukupnya aja Nah ini akan saya praktekin lagi Caranya dilumur-lumurin aja Ini agak susah menempel ya Karena Saya gak pake telur lagi Harusnya dicelupin ke telur Tapi saya gak pake lagi Cukup seperti ini Nah seperti ini aja Juga udah jadi ya teman-teman Ini hasilnya juga udah cantik nanti Nah ini dia Udah jadi Dapat 40 40 potong 40 potong Karena bubble crumbnya kurang Ini saya tambahin Ada beberapa Tepung panir ya Sepake tepung panir Ini ditutup dulu Ini simpan ya Di dalam Freezer atau dalam kulkas ya Kalau bisa freezer aja Nah ini sisanya Saya lumurin dengan tepung roti ya teman-teman Atau tepung panir Karena punya Saya punya tepung panir ya Tepung roti ya Jadi saya lumurin ya Nah ini saya goreng dengan Minyak yang agak panas ya Bener-bener panas Setelah panas Kecilin apinya Lalu dimasukin Chicken nuggetnya ini Nah ini dimasak Kalau di bagian bawahnya Udah garing Ini boleh dibolak-balik ya Ini akan saya goreng Kuning keemasan Atau golden brown ya teman-teman Seperti ini Jangan dibolak-balik ya Sekali dibalik aja Lalu setelah itu Baru diangkat ya teman-teman Dirasa sudah Enteng atau ringan Ini apinya kecil aja ya teman-teman Ketika mau masukin Langsung dikecilin apinya Jadi ini diangkat aja Nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman Ada sebagian dia agak rontok ya Karena belum lama di dalam kulkas Anak saya udah gak tahan Jadi ini dia udah jadi Chicken nugget bubble cream Ala dapur bundar ini Ini enak banget Empuk dan juicy Wajib coba ya Ini gak rugi Kalau bikinnya teman-teman Ekonomis Dan juga higienis Asli ya Karena bahannya kita tahu Bahannya yang bagus-bagus Sampai disini dulu Video dari dapur bundar ini Semoga bermanfaat Selamat menonton Selamat mencoba Dukung terus channel Dapur bundar ini Semoga berkembang ke depannya Teman-teman Bagi yang baru bergabung Jangan lupa tinggalkan subscribe Atau di save dulu videonya Lain waktu bisa dibikin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati